Datsun Go sendiri, untuk mobilnya, mobilnya sangat enteng sekali ya, bodinya sangat enteng sekali, itu ada bagus, ada nggak bagusnya juga, bagusnya Anda ngirit, nggak bagusnya, itu memang downside-nya yang saya nggak suka gitu loh dari mobil ini. Nah, cuman engine, balik lagi, Toyota Daihatsu bikin engine, dia sudah didesain dari Sononya, dia nggak terlalu ribet, dia jarang rusak juga, nggak terlalu rewel selama Anda. Ke dokter mobil aja, kumalitas yang terbaik, harga juga bersahabat, percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai, tolalers, balik lagi dengan saya Lenung Dokter Mobil. Di video kali ini kita akan membandingkan mobil second di antara Datsun Go, Datsun Go Plus, Datsun Go Panca, dengan Toyota Kyla atau Sigra. Nah, ini kan namanya kemasuknya di LCGC, kelas LCGC dengan 7-seater ya. Karena kan mereka berlomba-lomba bagaimana caranya menciptakan mobil LCGC yang bisa didudukin banyak orang. Ya bagus sih untuk di dalam kota, karena value for money kan gitu loh. Nah, yang pertama kita bahas adalah Datsun Go. Datsun Go itu pakai, itu namanya Datsun ya. Datsun itu sebenarnya bapak perusahaannya Nissan, sebenarnya bapak perusahaan. Itu kalau di Jepang dulu, jadi Datsun ini tercipta dulu sebelum si Nissan gitu loh. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, company-nya beli sana, beli sini, beli sana, beli sini, jadi akhirnya ada Datsun, ada Nissan sekarang. Nah, Datsun Go ini memiliki engine 1200cc Nissan, ya kan? Jadi kita udah tau lah ya, itu engine-nya Nissan, tergolong cukup kuat, tergolong nggak terlalu rewel gimana-gimana, dan tergolong getarannya jauh lebih sedikit daripada engine 3 silinder yang lainnya. Nah, cuman dengan menggunakan parts Nissan itu, jadi parts engine-nya itu agak lebih mahal, karena kayak misalkan coil, kayak misalkan parts-parts engine yang lainnya, itu seharga Nissan gitu loh, karena Anda harus tau itu dulu. Nah, Datsun Go sendiri, untuk mobilnya, mobilnya sangat enteng sekali ya, bodinya sangat enteng sekali, itu ada bagus, ada nggak bagusnya juga, bagusnya Anda ngirit, nggak bagusnya safety faktornya jelek ketika misalkan amit-amit terjadi tabrakan gitu loh. Dan ketika dari sudut pandang saya, yang kita sudah sering menservis atau membongkar dashboard Datsun Go, itu tiang di tengah itu, penyangga tengahnya itu cuman setengah ya, jadi dia nggak sampai ke passenger side, dia hanya sampai setengah terus turun ke bawah. Itu biasanya kalau ketabrak dari samping itu, kerampelnya lah kan lebih parah, jadi hati-hati ketika Anda mau mobil ini, dan emang dari sononya begitu gitu loh, bukan kita yang menggada-gada. Nah, Datsun Go tergolong cukup sering kita tangani, mulai dari selang, which is biasa ya, kalau selang kan udah beberapa tahun pasti akan bocor sama evaporatornya. Nah, untuk kompresornya lebih jarang, karena memang kompresornya kan dia mengadopsi teknologinya Nissan, sehingga jauh lebih jarang lah ya problem yang terjadi. Nah, untuk transmisi manualnya oke banget gitu loh, dan saya sering dapet beberapa customer yang memang memodifikasi Datsun Go untuk kenceng-kencan, dan memang mobil ini bisa dipakai untuk kenceng, karena memang mesinnya oke dan bodinya enteng banget gitu loh, jadi Anda bisa lah pakai mobil ini untuk kenceng. Tapi ingat ya, mobil ini safety faktornya kurang bagus ketimbang yang lainnya. Nah, untuk kaki-kaki, memang ya namanya kaki-kaki Datsun, nggak se-awet yang lain, jadi kaki-kaki Anda akan lebih sering ganti busing gitu loh. Jadi busing-busing, karet-karetnya dia akan lebih sering bunyi koplak-koplak, karena memang jalanan di Jakarta mungkin terlalu parah ya, dan memang itu yang menjadi tersesaran target utama untuk diganti sih sebenarnya sih. Nah, kalau untuk dari sistem AC-nya sendiri, yang lain-lain Anda harus sering servis, dan memang dia problem di evaporator, kemudian untuk engine, dia agak panas ya, jadi Anda pastikan pakai oli yang tidak terlalu cepat menguap, sehingga si mesin ini nggak terlalu mengalami penguapan terlalu banyak gitu loh. Oke, untuk Toyota Calya, ya kan, terus Daihatsu Siga. Nah, 1200 dan 1000 cc, engine-nya kecil ya kan, dual VVTi. Saya kurang suka karena radiatornya terlalu kecil untuk ukuran mesinnya gitu loh. Jadi, dari dulu, waktu pertama kali awal keluar itu memang si mesin ini meng-idol di temperatur yang cukup tinggi, sehingga kita memang agak-agak susah gitu ya nurunin si temperaturnya itu, karena memang ukuran si radiatornya itu imut-imut banget, mini banget, which is kalau menurut gue kurang sesuai lah ya. Ya memang tidak overheat mesinnya gitu loh, memang didesain supaya tidak overheat, cuman kan, balik lagi ketika engine itu running di temperatur yang lebih tinggi dari biasanya, semua spare part pasti akan lebih cepat rusak. Satu, dua, oli. Lu juga lebih cepat oksidasi, lebih cepat menguap. Tiga, AC lu juga nggak dingin-dingin gitu kan. Nah, beberapa hal yang bisa anda lakukan adalah mungkin kalau air endah ekstrim, anda gedein radiatornya ya kan, diganti gitu kan. Yang lebih gede, nggak ada masalah, karena memang radiator itu kan memang cuman didesain untuk mendinginkan kan. Sehingga, sebenarnya lebih besar itu lebih bagus gitu kan. Kalau anda tahu, sports car radiator itu sampai 11 biji, kenapa? Memang didesain untuk mendinginkan lebih cepat gitu loh. Terus kemudian, anda bisa ganti coolantnya dengan yang organic coolant, dan termostatnya anda bisa cabut supaya bisa jauh lebih dingin gitu loh. Running Optimal Temperature-nya. Banyak orang pasang extra fan itu juga helps, bener-bener helping banget, karena memang Running Temperature-nya itu panas. Nah, di interior, interiornya itu lebih besar, dan saya tidak suka double blower-nya dia ya. Double blower-nya dia itu ibaratnya cuman ngipasin angin doang gitu kan, which interiornya lebih gede dari Datsune Go, sehingga AC-nya itu sebenarnya di belakang itu tetap panas banget. Karena AC-nya itu kurang dingin, satu, gara-gara radiator yang kekecilan, jadi dia panas ya kan, otomatis kondensor panas, AC di dalam juga nggak bakal se-optimal dingin itu gitu loh, dimana kalau si Datsune, radiator sama kondensornya jauh lebih besar daripada si Kahlia gitu loh. Dan memang jadinya di dalam juga AC-nya jauh lebih dingin dan jauh lebih nyaman gitu loh, di dalam dengan kabinnya yang lebih kecil, AC-nya nyampe ke belakang. Kalau si Kahlia, si Gara ini tidak gitu loh. Itu memang downside-nya yang saya nggak suka gitu loh dari mobil ini. Nah, cuman engine, balik lagi, Toyota Daihatsu bikin engine, dia sudah didesain dari Sononya, dia nggak terlalu ribet, dia jarang rusak juga, nggak terlalu rewel selama Anda pakai oli yang bagus. Kalau oli yang Anda pakai agak kurang bagus, atau Anda pakai oli murah, udah pasti akan jauh lebih cepat penguapannya jauh lebih banyak ya kan. Nah, untuk AC, sorry to say, Datsune lebih banyak datanya kita dapat untuk penggantian AC-nya, ketimbang si Kahlia atau si Gara gitu. Tetapi, Kahlia, si Gara saya lebih sering dapat keluhan tentang engine, karena dia engine-nya berat lah, dia kurang bertenaga lah, dia kepengen lebih irit lah. Nah, itu saya lebih sering dapat keluhan tentang itu untuk di Kahlia Sigra gitu loh. Jadi, sesuaikan dengan apa yang mau Anda beli. Nah, untuk spare part, otomatis Kahlia Sigra itu akan jauh lebih murah daripada si Datsune. Untuk engine ya, kalau untuk body mah 11-12, kaki-kaki juga 11-12, karena, baik lagi, ini bukan mobil yang didesain untuk mahal-mahal, enggak. Ini didesain untuk LC-GC. Nah, baik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan Anda, Kahlia Sigra memang interior lebih besar, tapi ingat, Kahlia Sigra interiornya akan lebih panas ketika Anda duduk di belakang, dibanding si Datsune Go. Oke? Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, lu dokter mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-youtube kami. Thanks.